Halo guys, gue Oki Jem. Hari ini kita bakal nyobain lagi nge-jus buah-buahan unik. Ini jus yang jarang kita minum ya. Sekarang kita cobain bikin jus yang unik. Nah ini banyak yang mungkin udah 5 bulan kita gak bikin video ini. Nah jadi sekarang gue mau nyobain jus yang unik lagi nih. Nah sebelum kita mulai, buat kalian belum subscribe, harus subscribe dulu oke? Terus like videonya. Kalau udah, kalian tulis di komen, jus unik apa lagi yang harus gue bikin pake mesin jus ini oke? Tulis di komen sebanyak-banyaknya. Sip, mantap. Jadi guys, kemarin itu gue mikir gimana sih caranya dapetin uang dari internet? Mungkin gak ya dapetin uang dari forex tanpa harus investasi banyak uang? Awalnya gue ragu guys, tapi kemarin gue ada ketemu satu channel dimana yang punya channel itu ngebagiin pengalamannya di bidang trading. Waduh, semakin hari profitnya itu nambah terus loh. Dan dia ngasih-ngasih trik khusus buat subscribernya. Yap, siapa lagi kalau bukan Alan. Dia siap ngasih tau kalian caranya meraih kesuksesan. Gue paling suka sama channelnya Alan dan gue yakin dia pasti bisa dapet 500 ribu subscriber akhir tahun ini guys. Atau bisa lebih cepat dari itu. Jadi sekarang kalian harus subscribe ke channelnya Alan. Linknya ada di deskripsi video di bawah ini. Oke? Oke, jadi disini buah pertama gue mau nyobain ini buah katanya ini. Ini paling sering diiklanin di Instagram guys. Di Instagram artis-artis terkenal Indonesia. Kalian tau bentuknya itu kayak apa ya? Apel ya. Tapi warnanya lebih gelap gitu. Warna apa ya ini ya? Gelap lah pokoknya. Gak jelas nih warnanya nih. Ini namanya buah plum guys. Buah plum itu katanya buat diet. Buat orang yang mau kurus-kurus. Nah, minum. Makan buah ini katanya. Gue belum pernah nyobain ini. Buah plum ini. Gimana rasanya? Sekarang kita cobain aja. Oke, jadi buat kalian yang penasaran gimana rasanya buah plum ini. Ini gue wakilkan ya. Kita coba buka belah dulu. Gimana isinya? Ini paling banyak di Instagram loh. Diet buah plum. Gue gak tau. Waduh, ternyata isinya itu kayak apa ya ini ya? Nih gini. Ini ada bijinya. Waduh. Ini kalau gue tebak rasanya sih kayak asam-asam gitu. Tapi kita belum tau. Kita cobain sedikit dulu. Gak usah sama kulit-kulitnya nih isinya ya. Gue cobain dulu deh. Ini lembut tapi gak ada rasanya coy. Gak ada rasa sama sekali. Serius. Beneran gak ada rasa sama sekali. Gak ada rasa manis, asam, pahit, gala macam. Asin juga gak ada. Ini buahnya itu bentuk pisang. Kalau kita makan pisang, nah precis kayak gini nih. Teksturnya ya. Tapi gak ada rasanya. Kalau pisang masih ada rasa manis. Ini bener-bener gak ada rasa sama sekali. Gue gak tau ini plum yang masih muda atau apa. Pokoknya ini beneran gak ada. Jadi sekarang kita coba jus aja semuanya ya. Ini gue belah gini aja. Gue buang bijinya. Waduh. Oh ini beda bentuknya, warnanya. Nah ini mungkin masih muda nih. Kita cobain dulu. Mudah-mudahan ini beda rasanya semen tadi ya. Ini ada rasanya sedikit, agak manis. Gue gak tau ini plum merah atau plum masih muda. Yang penting kita bikin jus dulu. Sip. Oke, sudah ini udah gue potong semua. Sekarang kita siapin semuanya. Ini biasa tempat ampasnya. Kita taruh mesinnya di tengah. Oke, sekarang kita langsung nyalain mesinnya. Waduh. Keren. Gila. Ini buah plumnya. Langsung gue masukin lewat atasnya. Kalian bisa lihat gimana bentuknya. Sama kulit-kulit. Wih, gila. Banyak air tuh airnya. Kalian bisa lihat. Waduh. Wow. Kelihatan ya. Ampasnya. Nih, 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 nih. Waduh. Gila kayak ikan salmon loh. Gue cobain dulu deh. Wah, sama. Sama kayak tadi. Jadi kita masukin dulu semuanya ya. Tuh airnya. Airnya warna merah keping-pingan. Kayak apa ya? Tomat, tomat. Kita masukin semuanya dulu. Mantep gila ini. Gue belum pernah makan jus buah plum. Buat kalian yang belum juga. Kasih like. Oke. Mantap. Gila. Keren. Gue masukin semuanya. Kita dapat berapa. Kita cobain. Ini biar kuat puasanya, guys. Minum buah plum. Gue nggak tau bener atau nggak. Jadi kalau kita makan minum buah plum ini. Jus buah plum ini. Kita kenyang. Tapi berat badan nggak nambah. Katanya gitu. Makanya digunain buat diet. Oke. Sekarang kita langsung tuangin ke gelas sini ya. Gelas yang biasa kita pakai. Ini agak gede. Karena isinya agak banyak. Kita tuangin. Set. Wih, dikental gila. Ini bener-bener kayak jus tomat. Kalian bisa lihat ya. Wadaw. Keren. Jadi ini dia. Manfaat buah plum. Ada 10 katanya tadi ya. Pertama. Meningkatkan sistem imun. Waduh. Jadi kita kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh kita meningkat. Jadi melawan virus segala macem. Waduh. Ini cacar monyet katanya baru-baru ini lebih parah ya. Datang semua ke kita. Jadi bisa menolak cacar monyet. Menjaga kesehatan jantung. Waduh. Ini buat kalian yang menderita sakit jantung. Boleh minum buah plum. Mencegah penyakit kanker. Waduh. Bisa juga ternyata ya. Terus melancarkan pencernaan. Nah buat kalian yang mampet. Minum buah plum. Menjaga kesehatan mata. Wah kebetulan mata gue agak minus ya. Jadi boleh nih. Gue minum. Mudah-mudahan jadi plus lagi mata gue. Serius ini baru sekali. Ini gue minum buah plum. Jus buah plum. Langsung kita cobain. Enak. Enak. Serius enak. Ini rasanya ada manis sama agak kecut-kecut. Sedikit aja kecutnya. Waduh. Ternyata gini rasa buah plum. Buat kalian yang belum nyobain guys. Kalian harus coba. Kasih like juga oke yang belum nyobain nih. Pasti banyak yang belum nyoba buah plum. Lihat guys. Cuman enak. Pocong aja suka buah plum loh tuh. Tuh. Waduh. Gila. Keren. Sip. Pocong kasih like. Mantap. Waduh. Buah durian. Ini katanya. Waduh udah terbelah coy. Belah durian tuh gini. Waduh. Ada ulatnya lagi. Keren. Keren. Jadi ini kata penjualnya. Ini durian dari Medan. Kalian kalau milih durian itu guys. Pilih yang ininya gede. Ini karena gak ada lagi. Gak ada lagi yang murah maksudnya. Jadi gak ada lagi. Kemarin gue liat yang gede. Ini kalian harus beli yang gede. Tangkenya. Satu. Itu yang gue tau ya. Terus durian tuh masih keras. Nah ini liat. Ini udah agak. Oh ini masih lumayan keras. Durianya. Jangan yang layu. Kalau yang layu itu biasanya udah gak enak lagi rasanya. Terus kalau bisa pilih. Jangan yang udah kebuka gini. Ini karena udah dibiarin sehari kemarin. Jadi udah agak kuning. Kemarin sih masih hijau ini gue beli. Nah itu tips dari gue. Kalau kalian milih durian gimana. Tulis di komen. Oke. Oke. Kasih like yang suka durian. Siapa gak suka durian. Nah guys. Sebelum gue bila. Biasanya kalian belah durian itu pake pisau atau enggak. Kalau kalian pake pisau itu lemah. Langsung aja pake tangan. Cuy banyak banget itu. Ulatnya. Waduh. Udah berulat lagi. Parah. Wih deh. Udah busuk. Wah. Kata penjualnya. Ada garansinya. Udah kayak motor aja nih durian. Beli durian ada garansi. Waduh. Ini. Ini tekstur durian enak tuh begini. Lembut. Gila. Parah. 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 Gue coba dulu. Ini kalian yang belum pernah makan durian. Ini waduh nyesel guys. Ini liat ya gue cobain dulu. Enak atau enggak. Wah. Asli gue enggak salah pilih ini. Anjir. Ulat coy gue makan. Oh enggak biji. Gue kira ulat. Terus kalau beli durian jangan pake mobil guys. Pake motor. Kalau pake mobil dia lebih mahal. Terus kalian gaya-kalian kayak gembel aja udah. Enggak usah terlalu gaya-gayaan. Beli durian. Kasih mahal ntar harganya. Serius dah. Nyesel gue enggak beli banyak. Serius. Gila dagingnya. Waduh. Berulet juga. Gila gue ketipu habis-habisan ini beli durian. Pantesan harganya 11 ribu coy. Nah masih bagus guys. Sip lah. Maksud. Durian 1. Gulernya bangsa. Waduh. Kaget gue sumpah. Kaget. Enggak keliatan tadi. Oke. Jadi kita dapet durian segini nih. Dari 2 biji. Waduh. Parah. Sedikit banget ini. Gue sebenarnya belum pernah minum jus durian guys. Nah. Jadi disini gue mau nyobain langsung. Apakah bisa durian di jus? Nah. Kan penasaran ya. Oke. Jadi setelah gue kupas. Daging durian ini cuma dapet segini. Tapi lumayan lah ya ini. Waduh. Ini enak banget loh ini. Sayangnya udah imsek loh. 4, 4, 5. Waduh. Disini 4, 3, 9. Telat gue. Telat 6 menit. Kalau udah siap dari tadi. Ini bisa gue makan 1 sendok. Waduh. Tapi gapapa lah ya. Langsung kita cobain aja. Kita masukin aja. Daripada nyangkut-nyangkut disini nanti. Jadi kita masukin dulu disini aja. Jadi dia langsung giling nanti. Waduh. Nah. Itu gue biarin aja disitu. Itu dia. Sekarang baru kita tutup. Waduh. Waduh. Kalian bisa lihat. Tuh, 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 tuh. Dia keluar jadi serat lagi. Waduh. Keluar durian lagi. Waduh. Ini tuh gak ada airnya. Ini kalau dicampur susu enak loh. Wah. Wah. Masih ada tuh. Ini ada airnya sedikit. Keluar. Wah. Ternyata ada jus durian guys. Ini jus durian. Sari pati durian itu ada ternyata. Tuh, lihat. Ini yang dibilang jus durian asli. 100%. Wah. Ini gue penasaran rasanya. Tapi udah imsak coy. Gak bisa nyobain gue. Waduh. Ini kebayang kalau ulat tadi itu kena jus juga. Pasti lebih enak ini duriannya. Pastinya kalian bisa lihat tuh. Masih kayak durian asli ya. Nah, ini karena gak keluar tapi gak apa-apa lah ya. Kita colok. Pakai pisau ini. Tapi ini keluarnya itu lebih lembut guys. Lebih lembut daripada yang tadi kita iniin. Kita apa namanya? Kita pisahin dari bijinya. Dia lebih lembut bentuknya gitu. Tuh, lihat. Wah. Ini sayang kalau dibuang loh. Apa, gue tunggu buka aja. Baru gue cobain ya. Kasih like dulu guys. Kalau kalian suka durian. Ini harus sampai 30.000 like aja. Oke. 30.000 like buat durian ini. Baru 10 menitan kalau udah imsak. Tetap batal atau gak guys. Kalian tulis di komen ya. Oke guys. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa like. Jus apa lagi yang harus gue buat. Kalian tulis di komen sekarang. Oke. Gue Okijem. And I'll see you in the next video. Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.